Warga Perigen dihebohkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus sarung. Kasus ini sekarang tengah didalami polisi. Kapolsek Perigen, AKP Sugianto membeberkan jasad bayi pertama kali oleh saksi bernama Layem, 45, dan Sarimah, 53, pada Rabu, 27 September 2023, subuh. Layem dan Sarimah saat itu baru pulang dari menunaikan salat subuh di masjid. Mereka berjalan kaki, melewati sebuah warung kopi. Di depan warung kopi terdapat sebuah kardus. Saksi yang penasaran, lalu mendekati kardus tersebut, ujar Sugianto. Saat kardus dibuka, keduanya kaget melihat isi kardus tersebut. Ada jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang diselimuti kain sarung berwarna merah. Pada kardus tersebut juga terdapat selembar kertas bertuliskan sebuah nama, Mauludin, serta sebuah tanggal lahir dan wafat bertuliskan, lahir tanggal 26 September, 11 Robiul Awal. Wafat 26 September, 11 Robiul Awal. Mereka kemudian langsung melaporkan peristiwa penemuan jasad bayi ini ke Polsek Perigen. Kira-kira yang pelaku atau ini ada hubungan ibaratnya ini apa tidak resmi atau pongelam. Itu ngebulah bahasanya seperti itu. Mungkin kita tetap masih dalam penyelidikan, bekerja sama dengan pusat Polres, walaupun Polsek kita nanti kolaborasi. Dan tadi kita sudah oleh PKP, kemudian juga turun kanan ding pelacak resminan. Nanti kita juga ke pusat emas, mengedata ibu-ibu yang hamil, kemudian termasuk perakan bagi nanti emas, di desa masing-masing, siapa-siapa yang hamil, kira-kira bulan ini yang melahirkan siapa. Nanti kita bisa selidiki. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan.